Alhamdulillah Kepada perbudakan Perbudakan rohani, perbudakan nafsiah Jiwa, dan ini sudah banyak Kita lihat, orang-orang yang berkhadam Apa yang terjadi pada mereka Ada gangguan-gangguan Kerohanian Ya, dia terhalang Secara rohani, bahkan secara pemikiran Sudah mulai terhalang, dan Berkhadam ini membuat Sebagian orang tergelincir Dari jalan Allah SWT Kecuali, ada Pembimbingnya, ada Satu toriqoh yang langka Namanya toriqoh al-buniyah Ya, tapi toriqoh Itu tidak saya sarankan Untuk belajari, karena itu Toriqoh yang mengeksplorasi Khadam, nama-nama Khadam, dan semuanya Dan khadam itu jenis apa? Khadam itu jenisnya dari Jin, ya Khadam itu jenisnya dari Jin, dan ini sangat Tidak dianjurkan, ya Jadi kita kalau baca doa Ayat, itu kemungkinannya ada dua Datang Hamilul ayat Penjaga ayat Itu pasti malaikat Atau datang Kamuflasenya Itulah khadam Nah, ini hati-hati disitu Tapi Ibnu Timnya pernah mengatakan Al-Furqan Baina oleh Rahman Wa oleh Syayatin Ayah Syaitan Boleh minta bantuan kepada jin Al-Istianah Bid jin Jais Ini juga agak membingungkan Sebenarnya Sebenarnya saya gak bingung Tapi takutnya Antum yang bingung, ya Ibnu Timnya Mengharamkan Tawasul Tapi kau membolehkan Minta tolong ke jin Nah, ini agak aneh Nantilah di lain waktu Nanti kita bedah Kitab Furqan Beda oleh Rahman Wa oleh Syayatin Ayah Syaitan InsyaAllah Padwi Nanti telah ingetin saya Disitu nanti ada tentang rukia Kritik terhadap Tasawuf Ya, segala macam Ada disitu Jadi perlu gak berkadam Gak usah Saya udah ngeliat Orang-orang yang berkadam Susah meninggalnya Apalagi ada perjanjian batin Antara orang yang berkadam Dengan Yang dia ini Ini gawannya Dia meninggal Nanti turun ke anaknya Anaknya gak salah apa-apa Terganggu Nah, ini kemudian Bernama jenasa Harimau turunan Macan turunan Nah, ini jadi bahaya Jadi kasihan Nanti orang-orang setelah kita Ya Baik Satu lagi tadi ya Berzikir Mesti ada kadam Belum tentu Kalau antem zikirnya bersanat Kepada torikot tertentu Atau berijazah Kepada syih Yang ahli zikir Bersanat InsyaAllah Tidak ada kadam Yang ada adalah Hamilul ayah Penjaga ayat Penjaga ayat itu akan turun Ya Antara mengamalkan Masurat Itu turun ayatnya Nanti apa Hamilul ayahnya Kalau khadam turunnya Kalau diniatkan Mencari kesaktian Itu biasanya Na'udzubillah Minzalik Satu tanyaannya harus diluruskan Sama Semua ilmu Ilmu hadis Ilmu tafsir Ilmu fiqh Ilmu ini semuanya Bersumber dari Nabi Tapi kita Nggak boleh bilang Apakah Nabi Menguasai ilmu hadis Hadis itu dari beliau Apakah Nabi Menguasai ilmu tafsir Ya ilmu tafsir kan dari beliau Apakah Nabi Berfiqih Ya fiqh itu dari beliau Tapi di masa beliau Ilmu-ilmu ini Belum ada Namanya Tapi barangnya Sudah ada Jadi yang tepat Apakah Tasawuf Bersumber dari Rasulullah Itu yang tepat Pertanyaan Jawabannya iya Bahwa Tasawuf Yang sahih Bersumber dari Rasulullah Dia jelasin aja Secara ringkas Dia analogkan Dengan badan yang sakit Badan kalau sakit Bisakah menikmati Makanan yang paling nikmat Nggak Padu ini sukanya Rendang ya Bukan ya Sop ya Rendang Rendang ya Kalau lagi saryawan Itu bisa menikmati Rendang nggak Nggak bisa Maka kalau Kolbu kita lagi saryawan Itu nggak bisa menikmati zikir Harus diobatin dulu Obannya zikir Namanya taubat Jadi Taubat itu Kalau selama ini kan Kita kalau taubat Istighfar cuma Dari dosa sahir Coba mulai Mulai pagi ini Siang ini Kita berzikir Memperbaiki kolbu dulu Jadi kita taubatkan dulu Kolbunya Kolbunya ada sifat apa aja Yang sombong Nah itu dibenerin dulu Pernah nggak terbersih Merasa lebih mulia Dari orang Nah ini harus diistighfarkan Pernah nggak terbersih Bahwa Kita benci Ma orang Kesel ma orang Iri ma orang Dan yang paling parah adalah Lalai kepada Allah Nah semua itu harus diistighfarkan Inilah obatan untuk kolbu Kalau sudah diistighfarkan Baru nanti dia bisa masuk Ke ranah Ranah zikrullah Baru dia bisa menikmati zikir Jadi teman-teman Itu lebih kurang indikator Kalau kolbu kita lagi sakit Dan lebih kurang Itulah caranya Wallahutala'alam Besor Para sahabat perempuan Itu berguru kepada nabi Nabi laki-laki Bahkan Kata Ibn Mas'ud Dan Ibn Omar Nabi SAW Punya majlis khusus Untuk perempuan Itu di sahih Bukhari Di kitab Di bab ilmu Itu ada bab tentang Bahwa para perempuan Para nisa Itu punya khusus Jangankan itu Dulu kan belum ada mikrofon Walaupun nabi Diizinkan Allah Suaranya terdengar Kemana-mana Tapi bila setelah Berceramah Berkhutbah Di Depan para laki-laki Itu bila Mekhususkan lagi Khutbah Untuk perempuan Berarti ada Talim khusus Buat Para akhwat Dan gurunya Laki-laki Dan itu terjadi Jadi gak masalah Boleh Yang penting Menjaga Adab-adabnya Jika tidak Maka carilah guru Perempuan Yang bersanad Hatinya Koneksi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Banyak Murisya Yassin Kan ribuan Murisya Yassin Ribuan Di Indonesia Ada ratusan Di Jakarta Yang baru meninggal Itu Sheikh Abdul Hay Al-Batawi Al-Makki Ada guru saya Kiai Ahmad Marwazi Kuningan Kemudian Juga banyak Di Bandung Ada Di Bandung Itu Saya pernah nama Kiai Kiai Nawawi Kalau gak salah Di Bandung Itu ada Di Gerut Ada Di setiap kota Di Jukota Di Pulau Jawa Itu ada Tinggal Antum Mau nyari Kalau di Riau Itu ada Di Kepulauan Nama daerahnya Banteng Apa sih Nama saya lupa Nama daerahnya Di Jambi Juga ada Di Pekanbaru Itu juga ada Di Aceh Ada Di Malaysia Banyak Di Singapura Ada Banyak deh Lengkep Di Banjarmasin Di Martapura Itu lebih banyak lagi Sampai hari ini Sampai hari ini Banyak Di Lombok Kalau Lombok Jalurnya nanti Ke Solatiyah Ya Masih tempat Sekolahnya Sheikh Yassin Al-Fadhan Jadi Banyak tempat Antum Mau mencari Sanat hari ini Tinggal Mau mencari Sekarang kan orang Gak mau nyari Jangan mau rih lah Ya Maunya ngezoom Terus Siapa yang mengenal dirinya Kenal Arab Itu bukan Hadis Nabi Secara ilmu hadis Tapi dari Al-Imam Yahya Ibn Muazzar Beliau seorang wali Di masa dahulu Tapi juga Seorang ahli hadis Kalau beliau terkenal Itu Siapa yang kenal dirinya Kenal Arab Nah belakangan Oleh imam Ibn Qudamah Al-Makdisi Beliau meringkas Kitab Ibn Jauzi Dari Ringkasan Iyilumuddin Itu diganti Redaksinya Siapa yang Sampai ke kolbu Rusak Sampai keakal pikiran Lebih kurang itu Maksud dari Kalam Syekh Muhammad Saleh Allah Tala'ala Al-Makdisi Almar Ma'ruf Boleh dengan Kekerasan Biliyat Apabila Antum Adalah Umara Kalau Antum Seorang Umara Maka punya Hak Untuk Menegakkan Almar Ma'ruf Nahimungkar Dengan cara Yang keras Tapi Imam Abul Hassan Al-Ash'ari Mengatakan Orang berubah Dengan ilmu Dan kesadaran Itu Lebih utama Dan lebih Permanen Daripada Orang berubah Karena takut Pedang Dan ancaman Inilah yang disebutkan Dalam Al-Quran Wa'mur Bil'urf Maka Kamu Mengajaklah Ke manusia Dengan Urf Dengan sesuatu Yang dia tahu Bahwa itu Baik Jadi Apabila kita Sahib Sulta Kita Pemimpin Maka Kita boleh Menggunakan Itu Tapi Dengan niat Kemasalahatan Bukan niatnya Madarrah Jadi Imam Syaorani Itu Memberikan rumusan Amar Maruh Nahi Munkar Itu Tidak Boleh Berniat Ingin Mencelakai Orang Yang Mungkin Kita Ajak Tapi Kita Berniat Ingin Menyelamatkan Dia Itu Niatnya Jika Itu Maka Antum Boleh Jika Seorang Pemimpin Bersikap Tegas Tafadar Wallah Ibn Timiyah Itu Punya Konsep Namanya Tauhid Uluhiyah Tauhid Hububiyah Bagi Ibn Timiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Yang Puncak Dan Itu Betul Sama Perbedaannya Cuma Satu Ibn Timiyah Rahmatullah Alayh Yufarrik Baina Al-Uluhiyyati War-Rububiyah Dia Memisahkan Antara Uluhiyah Dan Rububiyah Sedangkan Ulama Yang Lain Menyatukannya Walaupun Dalam Definisi Itu Berbeda Ya Definisi Ibn Timiyah Tauhid Uluhiyah Itu Tauhid Penciptaan Tauhid Luhiyah Itu Tauhid Penyembahan Sedangkan Tauhid Rubiyah Tauhid Penciptaan Ada pun Ulama Yang Lain Juga Sama Tapi Ada Yang Lebih Dalam Tauhid Uluhiyah Itu Adalah Allah Memandang Keesaan Dirinya Sedangkan Rububiyah Adalah Allah Dengan Keesaannya Memandang Makhluknya Maka Di Dalam Al-Quran Tidak Ada Kalimat Ilahun Allah Ketika Memuji Orang Beriman Yang Ada Sesungguhnya Orang Yang Mengatakan Rabb Kami Allah Lalu Mereka Istiqamah Bukan Ilahun Allah Rabbuna Maka Kalau Berdoa Rabbuna Rabbi Kenapa Karena Rububiyah Bagi Ulama Ulama Selain Ibn Timiyah Itu Satu paket Dengan Dengan Penyembahan Jadi Tauhid Uluhiyah Rububiyah Tidak Boleh Dipisah Sedangkan Ibn Timiyah Mengatakan Orang Yang Bertauhid Rububiyah Itu Bisa Jadi Tidak Menyembah Allah Dan Ibn Timiyah Mengatakan Inilah Tauhid Orang Orang Mushrik Maka Muncullah Istilah Aneh Dari Ibn Timiyah Itu Tauhid Orang Mushrik Ini Istilah Yang Janggal Dalam Ilmu Mantik Kok Digabung Istilah Tauhid Dengan Mushrik Mushrik Tauhid Kira-kira Begitu Wallahu'alam Tiandra Al-Ghifari Channel Yang Membahas Informasi Motivasi Islam Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Lonten Agar Tidak Ketinggalan Video Dan Informasi Terbaru Dari Channel Tiandra Al-Ghifari Terbaru